Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian apa kabarnya kembali lagi di channel tutorial ketansi dan perpajakan setelah sekian lama teman-teman sekalian liburan untuk libur hari raya mudah-mudahan hari ini masih dalam selantiasa keadaan sehat dan pastinya ini merupakan hari raya yang membahagiakan buat kita semua karena pada tahun ini kita dapat berkumpul dengan keluarga di kampung berkumpul dengan sanak saudara dan bisa merayakan idul fitri bersama-sama seperti itu untuk itu kita sangat bersyukur dan mudah-mudahan saya juga senantiasa berdoa untuk teman-teman sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun nah sekarang saat ini saya kembali lagi aktif untuk memberikan informasi-informasi terkait perpajakan baik pada kesempatan hari ini juga saya akan membuat apa membacakan sedikit berita dimana berita ini saya ambil dari ddtc.co.id dimana ini merupakan portal berita perpajakan yang teman-teman yang fokus ke perpajakan bisa juga untuk senantiasa memonitoring berita di portal ini karena berisi tentang perpajakan baik itu peraturan, konsultasi, komunitas, dan lain sebagainya nah disini kit saya akan membahas mengenai PER03 pg2022 yaitu dimana PKP diperbolehkan membuat faktur pajak berbentuk kertas asalkan, nah nanti saya akan bacakan namun sebelumnya saya mohon dukungan untuk perkembangan channel ini untuk teman-teman sekalian subscribe, like, share, dan komentarnya dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru nah, dimana yang kita ketahui bahwa kita harus menerbitkan faktur pajak itu berbentuk elektronik yaitu via aplikasi e-faktur seperti itu ya namun disini ada kriteria dimana kita dapat menerbitkan faktur pajak berbentuk kertas jadi tidak ada barcode-nya seperti itu asalkan ada beberapa syarat nah, disini dijelaskan bahwa faktur pajak yang dibuat pengusaha kena pajak PKP atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP wajib berbentuk elektronik namun dalam keadaan tertentu faktur pajak bisa berbentuk kertas atau hard copy ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan dirjen pajak nomor PER 03 PJ 2022 dalam pasal 36 ayat 1 PKP diperkenankan membuat faktur pajak berbentuk kertas jika terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat e-faktur keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu keadaan yang disebabkan misalnya ada peperangan kerusuhan, revolusi, bencana alam pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP yang ditetapkan oleh dirjen pajak bunyi pasal 36 ayat 2 selanjutnya bentuk dan ukuran faktur pajak berbentuk kertas tersebut dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PER 03 PJ 2022 jadi untuk bentuknya sendiri teman-teman harus mengikuti sesuai dengan lampiran pada huruf M PER 03 PJ 2022 format dan tata cara penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak dalam faktur pajak kertas sama dengan format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP seperti tercantum dalam lampiran huruf B kecuali ditetapkan lain oleh dirjen pajak faktur pajak kertas dibuat paling sedikit untuk pembeli BKP dan atau penerima JKP dan RSI PKP yang membuat faktur pajak dalam hal keadaan tertentu ditetapkan oleh telah berakhir oleh dirjen pajak data faktur pajak kertas wajib direkam dan diunggah ke dirjen pajak oleh PKP menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan dari dirjen pajak jadi setelah kita mencetak faktur pajak faktur pajak dengan kertas atau hard copy tentunya dengan kriteria yang tadi disebutkan di atas maka setelah itu kita dapat melakukan uploading atau perekaman pada aplikasi e-faktur kemudian tambahan informasi ketentuan mengenai batas waktu mengubah faktur ke dirjen pajak DJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan tertentu seperti dimaksud pada ayat 2 jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk upload sendiri kita saat ini diberikan waktu paling lama yaitu tanggal 15 bulan berikutnya nah tetapi untuk upload dengan kasus yang seperti dijelaskan di atas ini tidak berlaku ya jadi di uploadnya bisa kapan saja seperti itu karena memang kondisinya tidak memungkinkan nah itu tadi teman-teman sekalian mengenai pembuatan faktur pajak kertas atau hard copy dengan syarat syarat-syarat tertentu seperti itu ya jadi misalnya ada keadaan di mana tidak memungkinkan untuk PKP membuat faktur pajak secara elektronik misalnya ada kerusuhan revolusi bencana alam pemogokan, kebakaran, dan lain sebagainya oke baik teman-teman sekalian mungkin ini hanya sebagai pembuka saja untuk awal kita di setelah bulan ramadhan dan awal di Idul Fitri pada kesempatan hari ini oke mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa sehat dan mudah-mudahan informasi ini berguna terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh